Menyusul aksi brutal kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menamakan diri kelompok bintang timur di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, beberapa waktu yang lalu, Polda Papua telah mengirimkan perkuatan Brimob Nusantara untuk membantu Polres Pegunungan Bintang, selain juga Satuan Tugas Operasi Damai Kartens yang ikut menjaga keamanan dan penegakan hukum di kawasan itu. Selain itu, sebanyak 100 personel TNI akan dikirimkan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, untuk membantu kepolisian. Di mana seperti dikatakan Pangdam 17 Jendrawasih Mayor Jenderal TNI Izak Pengemanan di Jayapura, Papua 24 September, aparat gabungan TNI dan Polri telah menguasai distrik Serambakon yang sebelumnya diklaim KKB telah dikuasai. Pihaknya tegas dia memberikan jaminan keamanan bagi penerbangan dan masyarakat setempat, selain masih melakukan pengejaran terhadap KKB. Ini kita akan tambah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, di mana masyarakat terancam, kita akan datang dan kita akan amankan. Tidak boleh terganggu. Makanya saya suruhkan kepada kelompok bersenjata, jangan ganggu. Karena ketika kalian ganggu, kita akan datang dan kita akan kejar. Sampai di mana pun kita akan kejar. Kita tidak mundur sekalipun terhadap kelakuan-kelakuan mereka ini. Sehingga kita sudah menambah perkuatan, baik kami dari Polri, dari TNI juga, dan juga yang bekerja di Satgas Damakarten sedang berupaya untuk mencari dan menemukan melumpuhkan yang bersangkutan. Pada 18 September lalu, KKB melakukan aksi membakar sejumlah kios dan menembak hingga gugur seorang anggota BRIMOP, Sulawesi Utara, Brigadir Polisi 1 Agung Gugur Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka juga menembak tiga orang warga sipil, disertai klaim bahwa kelompok baru itu telah menguasai Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.